This online Yo Great Halo Youtubian, ketemu lagi sama gue Salman Alfarizi Kali ini gue pengen ngebahas soal Tripod Sudah puluhan tahun Tripod selalu menemani para Fotografer maupun videografer Dari seluruh dunia semenjak munculnya kamera Fungsi utama dari Tripod sendiri itu adalah untuk menstabilkan Dari gambar yang diambil oleh kamera Dan yang kita tahu Sama halnya dengan produk-produk lain Tripod juga memiliki harga di pasaran Yang berbeda-beda Bulan lalu gue pernah nyari-nyari Tripod, nyatnya buat beli tripod Di tempat nanjau disana Di tempat itu gue nanya-nanya Soal spesifikasi, material Fungsi dan harga Dari setiap tripod yang ada disana Dan yang gue pelajari Disana tuh paling murah Pasaran tripod harganya Rp300.000-Rp500.000 Tapi hebatnya Pas gue nyari di internet Ternyata ada yang jauh lebih murah dari tripod Yang dijual di luar sana Dan kali ini gue pengen coba review Tripod Weifeng WT3110A Weifeng WT3110A Tripod super murah budget menurut gue Jadi ini waktu pertama kali gue beli Gue dapet kardusnya Tapi karena kardusnya jelek Jadi gue buang Terus selain dapet kardus Gue dapet Tas tripod Tapi sayang waktu itu gue Kurang beruntung Jadi dapetnya robek Kalian mau tau Berapa tinggi paling pendeknya Dan pendek paling tingginya Yuk kita lihat Jadi ini tinggi minumnya 345 mm Atau 34,5 cm Atau 0,345 meter Atau 0,000345 km Dan tinggi maksimumnya 1020 mm Bahannya ini Aluminium Sebagiannya ada yang plastik Sebagian ada yang karet Di atas sini ada alat-alat untuk Panning dan tilting Dan di sini juga ada indikator air Untuk melihat keseimbangannya Tapi kayaknya di sini nggak berfungsi Terus di atas sini sayangnya Untuk tripod ini nggak ada Quick release plate-nya Jadi kalau mau ganti Ganti kamera di triplet ini Agak susah Agak ribet Bagian besar dari part-partnya ini Lepas able Jadi kalau mau dimodifikasi gampang Dan untuk pengaplikasiannya Smartphone Bisa Bisa Buat action camera Sip Tripod ini Sangat ringkih Gampang hancur Dan Kalau misal kalian punya rencana Untuk syuting di area yang berangin Mending jangan pakai tripod ini Nggak gue rekomendasi ini Karena ini bang Gampang tersapu oleh angin Ya Well itu tadi Review dari gue Mengenai Wefeng WT3110A Semoga informasi yang Gue berikan tadi Membantu kalian dalam Mencari tripod yang sesuai Dengan kebutuhan kalian Kenapa kalian harus beli yang mahal Kalau misal kalian beli yang murah Tapi sebenarnya itu tergantung Kebutuhan kalian Dan bagaimana cara kalian menjaga Barang yang kalian punya It's all up to you Terima kasih sudah Mau menonton video gue As always Like, comment, share And subscribe to my channel Don't never give up Just keep your head up I'm Salman Al-Farisi Signing off Sub indo by broth3rmax